Baiklah kita mulakan surah Al-Ahqaf mulai daripada ayat 15 Surah Al-Ahqaf mulai daripada ayat 15 A'udzubillahimnas syaitu rajim Bismillahirrahmanirrahim Wawassoyna Dan telah kami wasiatkan Dan telah kami wasiatkan dalam rekat perintahkan Al-Insana kepada manusia Biwa lidai dengan kedua ibu bapanya Dengan kedua ibu bapanya Ihsanan berbuat baik Hamalatsu Telah mengandung ia akannya Telah mengandung ia akannya umur oleh ibunya Kur'an dengan kepayahan Dan telah melahirkan ia akannya Dan telah melahirkan ia akannya Kur'a dengan kepayahan Wahamaluu Dan mengandungnya Wafisaluhu Dan cerai susunya Salah sunnah syahrun 30 bulan 30 bulan Hatta sehingga Iza apabila Balagor telah sampai ia Ashubdahu 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 Dewasanya Wa balagor Wa balagor Wa balagor Dan telah sampai ia Arba'ina sanah 40 tahun 40 tahun Kholah 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 telah berkata ia Robby Robby Wahai Tuhanku Auzik Tunjuk 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 Ashkurah Aku bersyukur Nekmat Tuhanku Kepada Kepada Nekmat Akan Nekmat Alati Alati yang An'amta Telah engkau Beri Nekmat Alayah Alayah Atasku Walah Dan atas Walidaya Kedua Ibu Bapakku Wa'an Dan Bahwa A'malah Aku Beramal Solehah Akan Amal Yang Soleh Terdawu Engkau Redhoi Akannya Wa'aslih Dan Perbaikilah Oleh Engkau Dan Perbaikilah Oleh Engkau Li Kepadaku Pizuriati Pizuriati Pada Zuriatku Ini Wa'inni Dan Sesungguhnya Aku Minal muslimin Daripada Orang-orang Yang Berserah Diri Baik 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 Dengan 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 Maksud Perentahkan Kepada Manusia Dengan Kedua Ibu Bapanya Berbuat Baik Artinya Selama Selama Ada Orang tua Kita Tak Kiralah Keadaannya Bagaimana Ya Baik ke Buruk ke Ya Tetap Orang tua Kita Ya Muslim ke Kafir ke Tetap Orang tua Kita Jadi Allah Perentahkan Supaya Kita Berbuat Baik Kepada Kedua Orang tua Kita Apa Sebabnya Hamalat Su'umuhu Quran Telah Mengandung Ia akannya Oleh ibunya Dengan Susah Payah Atau Dengan Kepayahan Waktu Mengandung Ya Bukan Sebulan Kesalin Tapi Ya Sampai Sembilan Bulan Menanggung Ya Untuk Sampai Kepada Bersalut Bukan Masa Yang Singkat Tapi Hampir Setahun Kemudian Wawadu'at Su'urha Dan Telah Melahirkan Ia akannya Dengan Kepayahan Artinya Tidaklah Ya Semudah Yang Dikatakan Ya Baik Mengandung Atau Baik Melahirkan Ya Allah Telah Sebutkan Dalam Quran Ya Dengan Kepayahan Artinya Rasa Kepayahan Itu Ya Wa Waham Luhu Wa Fisaluhu Dan Mengandungnya Dan Cerai Susunya Salah Sunasyahro Tiga 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 puluh Bulan Tiga puluh Bulan Mengandungnya Dan Juga Cerai Susunya Ya Tiga puluh Bulan Baru Cerai Susu Hatta Sehingga Sehingga Apabila Telah Sampai Dewasanya Maksudnya Sampai Dewasa Ini Ia Kesempurnaan Kekuatannya Ia Akalnya Ya Maknanya Ia Dah Matang Lah Ya Ya Iaitu Masa Salah Sunat Sana Mana Dewasa Ini Setelah Dia Umur Tiga puluh Tahun Maka Dikatakan Sebagai Dewasa Kemudian Wabala Wa Arbain Sana Dan Telah Sampai Ia Ke Empat Puluh Tahun Itu Maknanya Ia Sudah Sempurna Atau Sudah Matang Ibarat Buah Buah Itu Dah Cukup Ranu Dia Sudah Masak Macam Itulah Umur Empat Puluh Tahun Ini Si anak Si anak Ni Sudah Kuat Gagah Ya Umurnya Kudang Sampai Kepada Ya Benar-benar Matang Iaitu Empat Puluh Tahun Kola Telah Berkata Ia Rabbi Tuh Wahai Tuhanku Tunjukkilah Oleh Engkau Akandaku Bahawa Aku Bersyukur Akan Nekmat Engkau Yang Telah Engkau Beri Nekmat Ke Atasku Walawal Lidayah Dan Atas Kedua Ibu Wapaku Wan A'mal Solehah Dan Bau Aku Beramal Amal Yang Soleh Tardahu Engkau Redo Iakannya Wasli Lipi Zuryati Dan Perbaikilah Oleh Engkau Bagiku Pada Zuryatku Ya Maknanya Kita Mu'un Supaya Zuryat Atau Keturunan Kita Itu Allah Perbaiki Dengan Kebaikan Ini Tubdu Ilaikah Sesungguh Aku Telah Bertawbat Aku Kepada Engkau Wa Ini Minal Muslimin Dan Sesungguh Aku Daripada Orang Muslim Atau Orang Orang Yang Berserah Jadi Ini Doa Doa Kita Sebagai Anak Ya Dah Umur 40 Tahun Ke Atas Ya Elok Ya Baca Doa Ini Macam Doa Ini Dia Dirakamkan Dalam Al-Quran Ya Siapa Yang Mengajar Doa Ini Bukan Nabi Ajar Allah Sendiri Yang Mengajar Kita Suruh Berdoa Dengan Doa Ini Sambil Hayati Ya Maknanya Waktu Baca Sambil Hayati Tiap-tiap Patah Perkataan Yang Kita Sebutkan Itu Supaya Dia Dia Dapat Memberi Kesan Kita Dapat Menjiwai Apa Yang Kita Baca Apalagi Kita Dah Terjemahkan Secara Harbiah Jadi Setiap Kalimah Itu Kita Dah Dapat Tahu Jadi Sambil Kita Benoah Sambil Kita Hayati Dia Punya Makna Tiap-tiap Kalimah Itu Jadi Kesan Daripada Kita Memahami Maknanya Itu Kita Rasa Satu Kelazatan Yang Apa Yang Kita Baca Baik Itu Doa Tandakan Doa Sebagai Anak Mana Patut Kita Berdoa Apa Yang Disarankan Dalam Al-Quran Al-Ziqni Boleh Juga Diterjemahkan Tunjukilah Aku Ataupun Ilhamkanlah Aku Pun Boleh Al-Ziqni Tadi Ilham Pun Boleh Tunjuk Pun Boleh Mohon Allah Ilhamkan Supaya Kita Boleh Mensyukuri Ne'mat Allah Kadang Kita Lupa Ne'mat Allah Yang Diberikan Kepada Kita Ya Dan Kita Lupa Macam Man Orang Tua Kita Menjaga Kita Sehingga Kita Sempurna Ia Menjadi Manusia Kalau Orang Tua Kita Tidak Menjaga Sepatutnya Kepada Kita Mungkin Kita Ya Waktu Besar Mungkin Ya Banyak Anggota Badan Kita Yang Cacat Celesan Sini Apa Sebab Ya Dibiarkan Terjun Longkang Dibiarkan Ya Ya Main Benda Tajam Dibiarkan Ya Jawapnya Kita Tak Sempurna Ya Mungkin Banyak Cacat Celanya Kita Punya Anggota Dah Besar Tapi Ternyata Bahawa Kita Dah Besar Dengan Anggota Yang Sempurna Kita Bersyukur Sebab Orang tua Kita Dulu Jaga Kita Prihatin Kepada Kita Sehingga Kita Sempurna Ya Menjadi Manusia Yang Sempurna Itu Kita Kena Syukuri Naib Mal Baik Kita Sambung Lagi Ayat Yang Ke 16 Ulaika Orang Orang Itu Al-lazina Ialah Orang Orang Yang Natakob Balu Kami Menerima Anum Dari Mereka Ahsana Sebaik Baik Ma Apa Yang Amilu Telah Mereka Kerjakan Wanatajawazu Dan Kami Lebih Kurangkan Breket Hapuskan Andari Sayatihim Kesalahan Kesalahan Mereka Bi Ashabi Dalam Penghuni Penghuni Al-Jannah Surga Wa Dasidiki Janji Yang Benar Al-Lazi Yang Kanu Adalah Mereka Yuh Adun Mereka Dijanjikan Ini Penghantarik Majul Mereka Dijanjikan Bersama Semuna Kula Ika Ladhi Natakobbalu Anhum Ahsana Ma'amilu Orang-orang Itu Yalah Orang-orang Yang Kami Terima Atau Kami Menerima Dari Mereka Sebaik Baik Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Allah S.W.T. Menerangkan Bahawa Allah Menerima Kerja Atau Amal Soleh Yang Mereka Lakukan Jadi Artinya Dengan Doa Yang Kita Baca Tadi Dan Kita Hayati Isi Kandungannya Dan Kita Praktikan Dalam Kehidupan Ya Allah Akan Terima Doa Kita Allah Akan Terima Permohonan Kita Dan Diterima Amal Kita Itu Makananya Dikatakan Sebagai Doa Mustajab Doa Yang Allah Perkenankan Wa Natajawazu An Sayyiatihim Dan Kami Lebih Kurangkan Dari Kesalahan Kesalahan Mereka Memanglah Manusia Takkan Seperti Nabi Yang Dikatakan Orang Yang Tidak Berdosa Tapi Kita Manusia Walaupun Bergelar Sebagai Alim Ulama Sekalipun Tetap Akan Melakukan Kesalahan Pasti Akan Melakukan Kesalahan Tapi Oleh Kerana Amal Soleh Dan Keimanan Itu Allah Telah Lebih Kurangkan Tak Ambil Kesah Sangat Dosa Dosa Kecil Macam Itulah Bahasa Dia Ataupun Terus Dihapuskan Saja Dosa Dosa Yang Sedikit Itu Macam Itulah Bahasanya Kalau Nata Itu Dikatakan Natajah Wazu An Sayyati Mana Bukan Tak Ada Kesalahan Ada Tapi Allah Tak Pandang Kesalahan Yang Sedikit Kerana Allah Sudah Meredai Iman Dan Amal Soleh Yang Dilakukan Atau Diamalkan Di Dunia Dalam Penguni Penguni Syurga Mana Mereka Akan Tergolong Masuk Dalam Penguni Penguni Syurga Janji Yang Benar Yang Adalah Mereka Mereka Dijanjikan Itulah Janji Allah Janji Yang Benar Yang Mana Allah Telah Janjikan Kepada Orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Dan Dan Yang Yang Atau Kita Terjemah Dan Orang Yang Dan Orang Yang Dia bukan Orang-orang Dia seorang Jadi Dan Orang Kolah Telah Berkata Ia Liwa Lidai Kepada Kedua Ibu Bapanya Ufin Ufin Bahasa Kita Bahasa Haramnya Uf Bahasa Kitanya C C C Ataupun Ah C C Atau Ah Macam Itulah Kalau Kasahnya C C C Itu Dah Macam Bersilat Pula Nanti Jadi Kita Katakan C Atau Ah Lakumah Kepada Keduanya Attaidani Adakah Engkau Berdua Mengugut Adakah Engkau Berdua Mengugut Akandaku Adakah Engkau Berdua Mengugut Akandaku An Bahawa Oh Keroju Aku Diteluarkan Atau Majhul Bracket Dibangkitkan Wakot Dan Sesungguhnya Kolats Telah Berlalu Ia Al Al-Qurun Oleh Umat Umat Ming Kobli Daripada Sebelumku Wahumah Wahumah Dan Keduanya Yastarithani Ia Berdua Minta Bantuan Al-Qurun Amin Percayalah Oleh Engkau Amin Mati Amin Inna Sesungguhnya Wa Adalahi Janji Allah Hakun Adalah Benar Faya Kulu Lalu Ia Berkata Mah Hazar Tiada Ini Tila Melengkang Asatiru Donging Dongingan Al-Awwalin Orang-orang Dahulu Color Kala Baik Semak Dulu Ayat Yang Ke 17 Waladzi Kolali Walidai Uf Lakumah Dan Orang yang Telah berkata ia kepada Kedua Ibu Bapanya Uf Lakumah Uf Ni Perkataan Uf Ah Ceh Ya Mat Pergi Tolong Belikan Mak Bawang Mat Tolong Belikan Mak Bawang Mat Ah Dicira Mak Ah Kan bahasa Dengar Dicira Mak Penat Aku Jadi Bahasa Bahasa Itu yang disebut Uf Af Ya Itu dikatakan Bahasa Mikut Ulama Adalah Bahasa Yang Paling Rengan Sekali Ya Bahasa Yang Paling Rengan Itulah Perkatan Uf Perkatan Yang Rengan Ini Juga Tidak Dibenarkan Kita Mengata Kepada Kedua Orang Tua Kita Ya Apa Lagi Kata Ulama Menerangkan Sepak Terajang Ya Ha Sedah Tentulah Itu lagi Tidak Dibenarkan Sedangkan Perkatan Yang Rengan Macam Ini pun Tak Boleh Apalagi Yang Lebih Berat Daripada Itu Seperti Setengahnya Kadang Mereka Ya Sepak Terajang Pukul Ya Orang Tuanya Apalagi Orang Tuanya Sudah Tidak Berdaya Asyik Buat Hal Pada Pandangan Anaknya Ya Menyusahkan Dia Ya Ya Kalau Letak Pun Entak Entak Ya Letak Ya Ha Kalau Nak Mandikan Pun Ya Ha Dimakihamun Ya Itu Lagi Teruk Ya Padahal Perkatan Uff Pun Tak Boleh Apa Lagi Yang Kasar Kasar Seperti Itu Kita Nak Tahu Ya Sebab Ya Siapa Yang Dia Panjang Umur Dia Menghadapi Orang Tua Ya Mereka Akan Dia Tahulah Dia Ujian Kepada Si Anak Ni Pula Ya Kalau Orang Tua Tak Pikun Tak Apa Juga Ya Kalau Yang Pikun Ya Lagilah Ya Maknanya Ujian Itu Lagi Berat Ya Kepada Si Anak Apalagi Si Orang Tunya Pula Ya Keadaan Terlantar Ujian Itu Paling Berat Lagilah Kepada Si Anak Ya Jadi Ya Allah Sudah Ingatkan Awal Awal Ya Mengatakan Pekatan Uf Dan Surah Al-Isra Ya Dikatakan Walatakullah Umah Uf Jangan Engkau Berkata Kepada Keduanya Pekatan Uf Ya Man Tak Dibolehkan Langsung Perkatan Ya Kadang semudah Kita kata Ah Beceh lah Haa Bahasa Bahasa Cuba lah Ya Ditukar Dengan Bahasa Bahasa Haa Takpe Mak Kejap lagi Mak Ya Takpe Kan Senang hati Ya Haa Ini tak Terus Dipotong Ya Hiba Mak Tu Hiba Orang tua Tu Ya Kemudian Ya Atta Aida Adakah Engkau Mengugut Akandaku Mana Mengancam Mengugut Atau Mengancam An Uhroja Bahawa Aku Dikeluarkan Contohnya Mak Kata Nanti Kau Tahulah Nanti Pada Hari Kebangkitan Kau Tahulah Nanti Nasib Kau Kat Sana Itu Bahasa Tu Dianggap Bila si Anak Oh Mak Ugut Macam Tu Macam Tu Ya Bapa Ugut Macam Tu Dan Sesungguh Telah Berlalu Umat Umat Daripada Sebelum Kau Dikatakan Bahawa Umat Umat Daripada Sebelum Kupun Tak Ada Pun Mengatakan Macam Kata Dia Wah Humah Dan Keduanya Yastari Sani Yastari Sanillah Dan Keduanya Dia Minta Bantuan Kepada Allah Kedua Orang Tunya Hanya Berserah Kepada Allah Minta Tolong Kepada Allah Dia Tidak Berdaya Nak Lawan Anak Anak Dah Besar Besar Dia Tidak Boleh Nak Lebih Cakap Cakap Di Maki Amun Di Anak Jadi Terserah Diminta Bantuan Kepada Allah Wailak Celakal Engkau Sampai Orang Tua Mengatakan Perkataan Maki Kepada Si Anak Celakal Engkau Si Anak Celakal Amin Percayalah Oleh Engkau Sesungguh Janji Allah Itu Adalah Benar Ini Si Orang Tunya Berkata Nanti Engkau Tahulah Nasib Engkau Di Akhirat Nanti Celakal Engkau Anak Kalau Macam Itu Punya Pendirian Dan Allah Punya Janji Ini Benar Faya Kulu Lalu Ia berkata Si Anak Ni Maha Zaila Satirul Awalin Tiada Ini Melainkan Donging Dongingan Orang-orang Dahulu Kala Mana Si Anak Ni Pula Entah Termakan Ajaran Mana Dia Dah Tak Percaya Lagi Dengan Adanya Hari Kebangkitan Itu Semua Hari Kebangkitan Itu Dongingan Mana Ada Hari Kebangkitan Kita Mati Habis Jadi Tanah Jadi Bila Dikata Dia kata Mak sembah Apa Tu Kata Sembah Tuhan Mana Pula Tuhan Sembah Dinding Sembah Batu Macam Itulah Dia katanya Sembah Kain Sejadah Dia cakap Macam Itu Jadi Dia tak Percaya Tak Percaya Adanya Tuhan Macam Itulah Tak Percaya Adanya Tuhan Dia katakan Bahawa Orang Sembah Yang Itu Dia Menyembah Dinding Menyembah Batu Menyembah Kain Macam Itulah Dia Katakan Dia kata Mana Ada Tuhan Sampai Kata Kadang Kalau Ada Tuhan Siapa Jadikan Tuhan Macam Itu Bahasa Dia Dah Golungan Macam Dikatakan Golungan Etis Yang Tak Percaya Tuhan Jadi Kalau Ada Golungan Yang Macam Ini Kita Surah Baca Surah Ikhlas Untuk Meneguhkan Kita Punya Akidah Seperti Supaya Jangan Jadi Keraguan Baik Kita Sambung Lagi Ayat Seterusnya Yaitu Ulaika Ayat Yang Kelapan Belas Ulaika Orang Orang Itu Allazina Ialah Orang Orang Yang Haggau Tala Patut Ia Alayhim Atas Mreka Alkálu Oli Pergataan Dalam Reket Azab Bi Umamin Pada Umat Umat Kot Sesungguhnya Kholat Setelah Berlalu Ia Ming Kobli Daripada Sebelum Mereka Minal Jin Wal In Si Daripada Jin Dan Manusia In Nahum Sesungguhnya Mereka Kanu Adalah Mereka Khosirin Orang Orang Yang Rugi Dan Orang 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 Itu Ialah Orang Orang Yang Telah Patut Ia Atas Mereka Oleh Perkataan 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 Sini Ialah Perkataan Azab Memang Patutlah Kalau Azab Itu Mengenai Mereka Itu Maksudkan Macam Itu Memang Patutlah Kalau Azab Itu Mengenai Mereka Pi Umamin Pada Umat Umat Orang Orang Yang Rugi Jadi Ayat Ini Banyak Berkaitan Dengan Apa Hormat Atau Taat Kepada Kedua Orang Tua Kita Selagi Ada Orang Tua Kita Maksudnya Kita Kena Berbakti Kepada Orang Tua Kita Dalam Balik Saya Sekali Tetapi Kita Kadang Cakap Kasar Menengking Menengking Ini Yang Menyedihkan Lagi Hati Orang Tua Jadi Kita Kenalah Lebihkan Kepada Maksudnya Mengiakan Dan Mendiamkan Jangan Kita Bangkang Bangkang Sangat Kata Orang Tua Apalagi Yang Mereka Sudah Terlantar Jadi Kita Banyakkan Lajakan Ataupun Kata-kata Yang Menyenangkan Hatinya Baik itu Saja Untuk Al-Quran Hari ini InsyaAllah Kita akan Sambung Lagi Akan Datang Dan Kita Sambung Kepada Pelajaran Suara Pulak Sampai Bilangan Berapa Hari itu Kita Selamat Okey Pilihan Berapa Hari itu 43 43 43 43 Tashri Punakis Min Babi Itu maknanya terdidik daripada perkataan rob. Robba, robbi, robbu itu maknanya didikkan ataupun mengasuh, mengatur. Jadi tarobi, ini tarbiyah. Ini tidak selalu kita sebut tarbiyah. Tarbiyah ini daripada bukan tarobba, mentarbiah, mendidik. Nah, daripada perkataan tarobba. Sebab itu masdarnya, tarobbian. Tarobbiatan atau tarobbian. Baik, kita teruskan dengan latihan. Latihan ada banyak, sampai lapan latihan. Pertama, tasamma, mana mengambil nama. Cuba kita selesaikan mikut, apa ini, wazan ya. Mikut wazan rangkapan. Madi Mudhorek Masdar. Madi Mudhorek Masdar. Okey. Tasamma, cua, sebutkan Madi Mudhorek Masdar. Tasamma, 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 tasamma. Ya, tasamma, ya, tasamma, tasamian. Amarnai. Tasamma, 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 tasamma. Nah, tasamma, latata, tasamma. Dukalita, ya. Dan perlu diingat, waktu Amar dan Nahi ini tidak ada huruf ya itu lagi, ya. Jangan letak ya, salah ya. Kemudian, isim fail, isim maf'ol. Mutasamin dan mutasaman. Mutasamin, mutasaman. Ingat yang isim fail tidak ada ya. Mutasamin tanpa ya. Mutasaman ada. Makan zaman. Mutasaman. Mutasaman, mutasaman. Madi Majul, Mudhorek Majul. Tusumya, samya, yutasamma, tasamma. Tusumya, yutasamma. Yang kedua dengan mana berpakaian takasa. Cuba buat Madi Mudhorek Masdar. Takasa. 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 Takasian. Takasia. Takasian. Amar Nahi. Takasa. 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 Isim fail, isim maf'ol. Makan zaman. Mutasaman. Mutasaman. Takasaman. Mati Majul, Mudhorek Majul. Tukusya, yutasam. Tukusya, yutakasam. Itu makna berpakaian. Kemudian umur tiga, mana tak berpakaian pula. Nanti tak tahu pula kalau tak berpakaian macam mana pula. Jadi, takar roh. Tidak tahu dekat Gaza sekarang diongkatkan. Takar roh. Takar roh. Okey. Madi Mudhorek Masdar. Takar roh. Takar roh. Takar roh. Takar roh. Takar roh. Takar roh. Amar Nahi. Takar roh. Takar roh. Takar roh. Takar roh. Amadi Majul. Mudhorek Majul. Takar roh. Takar roh. Takar roh. Nombor empat dengan mana nyata. Takar roh. Madi Mudhorek Masdar. Amarnahi Dua kali tai ya Lata tai Asimai li semapun makan zaman Mutajan li mutajan lantai mutajan lantai mutajan lantai mutajan lantai mutajan lantai Madi majol mudorek majuhol Tujuh lia yutajan lantai Tujuh lia yutajan lantai Oke nombor lima dengan mana naik Tarokko Ngaji mudorek masdar Tarokko 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 Tarokkian Amarnahi Tarokko Tarokko Lata tarokko Oke isimai li semapun makan zaman Mutarokkan 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 Ya Madi majol mudorek majuhol Tujuh lia yutajan lantai Yutajan lantai Tujuh lia yutajan lantai Tujuh lia yutajan lantai Nombor enam dengan mana tinggal Tabakko Madi mudorek masdar Tujuh lia yutajan lantai Amarnahin Tujuh lia yutajan lantai Amarnahi Tabakko Nombor tujuh Tahamah dengan mana berkumpul Tahamah Madi mudori masdar Tahamian 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 Ya Tahamian 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 isim fa'il isim ma'p'ul makan zaman muta'amin muta'amin, muta'aman zahme'amin, muta'amin, muta'amin muta'amin, muta'amin, muta'amin Yaitu mani menentang Menentang Madi mudore masdar Tahadah 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 Ya amat runahi Tahadah 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 Isim fail isimapun Makan zaman Mutahadih Mutahadah Madi majul Mutahrik majul Tuhu 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 Tahadah 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 Okey kita Ambil satu makna yang akhir sekali Mana menentang Kita ikutkan wazan makna Kalau madi Menentang 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 ia Menentang ia Kalau mudorek Ia menentang Ia menentang Ia menentang Masdar Penentang Penentang Amar Jangan Amar Amar Menentang Menentang